Mungkin bisa ceritain dikit nih, sekarang kan udah mulai tampil bersama, jodoh mana-mana, berdua. Mungkin udah ada persiapan kakek yang lebih serius atau seperti apa nih? Dari awal memang kita gak... Mungkin bisa ceritain dikit nih, sekarang kan udah mulai tampil bersama, jodoh mana-mana, berdua. Mungkin udah ada persiapan kakek yang lebih serius atau seperti apa nih? Dari awal memang kita gak pernah main-main sih. Dari awal kita memang serius sih. Karena kan kita bukan hubungan yang umur yang remaja lagi, bukan ini. Jadi kita gak pernah mengumpul satu relationship itu yang untuk tujuannya main-main gak pernah. Tujuan kita memang ibadah kok. Tujuan kita memang akhirnya adalah satu pernikahan sih sih. Jadi kita gak pernah main-main. Mungkin kalau masuk dekat kah? Tahun depan mungkin Pak Fen ada rencana? Enggak, kalau waktunya itu kita, khususnya saya sebagai laki-laki saya harus mempersiapkan semuanya dulu. Untuk menuju hari H itu pasti akan ada banyak yang harus saya persiapkan. Karena kan pernikahan itu bukan jual beli gitu loh. Jadi semuanya harus kita pikirkan matang-matang, dari hal apapun lah semuanya. Jadi saya yang prefer semuanya gitu loh. Untuk agar kita bisa menunjukkan apa yang jadi cita-cita kita berdua. Bang, dalam proses persiapan ini Bang? Udah berapa persen ini Bang? Persen gak lah. Kalau persennya enggak sih sebetulnya. Jadi ya kita sambil bermenajah sama Allah, Sambil kita juga, saya juga sambil dikirir. Sudah direncanakan dengan keluarga masing-masing? Belum, belum. Belum, baru-baru inilah baru antara dua orang itu aja. Tapi belum, pembicaraan ke keluarga semuanya belum. Ya, karena yang paling penting kan kalau kita menikah itu aku selalu bilang sama Abi. Bang, bang, kita harus mempersiapkan kan. Paling gak Abi harus ada rumah dulu. Kemudian ada tempat silatetak dulu. Kemudian ada ya hal yang merupakan standarnya orang menikah ya. Karena kan menikah itu kan adalah tanggung jawab. Walaupun sekarang Abi sudah mulai lagi kan aktif lagi ya. Kemarin stripping. Nanti insya Allah udah beberapa tawaran-tawaran lagi untuk stripping juga. Bikin YouTube channel. Jadi Alhamdulillah dengan kita bersama sekarang. Banyak yang mendoakan. Banyak yang membuat apa ya. Satu apa sih namanya penawaran ya. Bahkan di dunia politik gitu ya. Kemarin saya surprise juga. Jadi salah satu pantai. Saya pikir dengan pemberitaan seorang Ferry Irawan yang kemarin. Kan gak mungkin lah ada apa yang mau nawarin ya. Tapi ternyata insya Allah di 2024. Udah ada penawaran untuk di caleg DPRD DKI 3.1. Artinya ini kan udah terbuka jalannya. Nah jadi insya Allah aku saat ini. Akan support Ferry Irawan gitu ya. Untuk bisa kembali lagi ke percayaan dirinya. Sehat lagi. Sekarang Alhamdulillah udah gak minum over. Udah gak suntik lagi. Artinya ini udah kuasa Allah lah. Aku juga lebih ngeliat dia tuh lebih bahagia juga ya. Karena dia udah kembali sebagai jati dirinya seorang Ferry Irawan yang dulu. Jadi ya buat aku berkah juga ya. Hidup aku selalu bisa bermanfaat buat orang. Nah nanti kelanjutannya gimana. Aku selalu bilang ya yakin aja Bi. Kalau memang niatnya baik. Pasti Allah tuntur. Dan bener-bener perlahan-perlahan orang udah mulai banyak mendoakan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semangat. Termasuk apa ya. Yang saya persiapan semuanya tuh untuk menuju ke sana juga. Kan saya selalu bilang. Nanti juga kita ke notari sama-sama. Kita ketemu lawyer sama-sama. Saya akan buat satu surat perjanjian pisah harta gitu loh. Itu yang selalu saya tekankan sama Mena dan keluarganya. Bahwa saya dari awal saya bilang. Apa yang menjadi milik dia sekarang. Itu adalah milik dia dengan anak-anaknya. Dan apa yang nanti kita dapat dari hasil pernikahan. Akan menjadi milik dia juga. Jadi saya persembahkan dedikasi saya. Untuk-untuk Mena. Itulah salah satu persiapan-persiapan yang akan saya lakukan. Mbak Fena ini kan udah cukup lama sendiri. Apa sih yang akhirnya membuat Mbak Fena akhirnya menerima mas Ferry. Yakin dengan mas Ferry. Mungkin ada nilai plus atau nilai plus kan yang gak ditemuin di orang lain. Mungkin sebelumnya pernah dekatin Mbak Fena itu seperti ini. Iya. Jadi selama 8 tahun sendiri otomatis kan aku banyak ya. Minta kepada Allah. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayanya sih. Kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah ya Allah. Saya pengen banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam. Bagi semua sholat-sholat saya dan anak-anak saya. Bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi adama dunia dan adi. Itu nomor satu. Kedua orang yang bener-bener bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik. Kalau rezeki ya insya Allah saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari nol. Tapi yang harus saya perbaiki kedepannya adalah kalaupun menikah lagi misalkan jodohnya sama Adi. Ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkahwinan. Itu sih yang membuat saya melihat pada saat Adi pertama kali menyatakan saya juga tolak waktu suhu. Tapi besoknya saya melihat kalau pada saat-saat sholat azad, dia ngajakin saya sholat dan kita sholat berjamaah. Saya melihat bagaimana mungkin penampilannya, tattoo-nya dimana-mana, pemberitaannya jelek. Tapi begitu dia mimpin sholat, touch with-nya bagus, doa-doa pendeknya bagus semua. Sampai saya ngantung-ngantung di belakang yang saking kusuhnya gitu ya. Jadi baguslah gitu, saya nggak nyangka juga gitu. Tapi yang paling bikin saya dulu adalah bagaimana Adi bisa dekat sama Fania. Karena Fania itu orang paling susah. Fania itu orang yang benar-benar punya mungkin dikategorikan six cents lah. Dan waktu pertama kali dia ketemu sama Ferry, saya kan nggak pernah kasih tau eh dia yang namanya Ferry mukanya kayak gini. Tapi begitu dia dateng, ya di lobi kan, apa tidak dia pantungnya, terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka tangannya gitu. Dia bisa lari, bisa langsung meluk. Padahal tau dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini gitu kan. Tapi semacam emang udah di, ya itu dan setiap itu aduh dekatnya. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung baunya di tengah. Terus kalau ada orang yang minta foto sama saya, dia juga nggak boleh langsung ngambek gitu. Posesif gitu ya. Waduh, pokoknya dia biasanya rasa dia bapaknya benar gitu. Jadi nggak boleh. Jadi hal-hal itu dan memang perlakuannya juga Adi selama ini, sebulan inilah ya sama saya tuh baik ya. Tapi ya sekali lagi memang keluarga saya pun, jangan kan orang lain keluarga saya pun masih mempertanyakan kesungguhan. Makanya kan kemarin kan sampai depan papapu dia gimana nih? Ya itulah, saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia aja ya, bukan sama kedua orang tuanya dan ada ibu saya juga waktu itu. Saya berjanji sama Allah. Karena kalau kita berjanji mengucap suatu sumpah dengan orang-orang Allah itu bukan yang main-main gitu. Karena dalam-dalam Islam itu ada di serata Al-Maidah yang bahas 9. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa permainkan. Dan saya datang dengan niat yang baik, insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa banget sama saya, sama kita berdua, jalan itu terbuka, terbuka, terbuka untuk menuju satu kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.